Plastisin Susi Halo sahabat mombi, susi merupakan salah satu makanan dari Jepang. Hari ini Kak Rani akan mengajak sahabat mombi untuk membuat susi dari plastisin. Bagaimana cara membuatnya? Kita ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Untuk membuatnya, kita membutuhkan plastisin berwarna putih, oranye, hitam, coklat, dan kuning. Siapkan juga pisau mainan ya. Susi pertama, ambil plastisin putih, kemudian buat bentuk persegi panjang sedikit tebal. Setelah itu ambil plastisin kuning, buat bulatan sedang, sedikit gulung, lalu pipihkan. Sekarang ambil plastisin hitam, dan buat gulungan panjang lalu pipihkan. Nah, sekarang kita satukan ketiga bahannya ya. Tempelkan plastisin kuning di atas plastisin putih. Lalu lingkarkan plastisin hitamnya seperti ini. Susi kedua, ambil plastisin putih, kemudian buat bentuk persegi panjang sedikit tebal. Ambil plastisin oranye, buat bulatan berukuran sedang. Sedikit gulung, kemudian pipihkan melebar seperti ini. Ambil lagi plastisin oranye, dan buat dua buah bulatan dan gulung seperti ini. Tempelkan keduanya pada salah satu ujung. Sekarang ambil plastisin oranye ini. Sekarang ambil plastisin hitam, kemudian buat gulungan panjang dan pipihkan. Sekarang kita satukan ya. Letakkan plastisin oranye ini pada bagian atas plastisin putih seperti ini. Kemudian lingkarkan plastisin oranye ini pada bagian atas plastisin putih, kemudian buat bulatan berukuran sedang dan gulung sedikit. Lalu ambil plastisin hitam dan buat gulungan panjang dan pipihkan. Setelah itu gunakan pisau mainan untuk membuat persegi panjang. Karena kita membutuhkan pasisin hitam yang panjang. Plastisin hitam ini kita bagi menjadi dua, lalu kita sambung seperti ini ya. Sekarang ambil plastisin oranye ini pada bagian atas plastisin putih. Buat juga 10 buah bulatan kecil dari plastisin berwarna kuning ya. Sekarang kita satukan. Ambil plastisin hitam, lalu lingkarkan seperti ini pada plastisin putihnya. Kemudian susun bulatan-bulatan berwarna oranye dan kuning ini secara acak pada bagian atasnya. Terakhir kita buat piringnya ya. Ambil plastisin coklat, lalu buat bulatan berukuran sedang, gulung sedikit dan dipipihkan. Setelah itu buat lagi gulungan pendek sebanyak 3 buah, lalu letakkan pada bagian bawah, satu di sebelah kanan, satu di tengah dan satu di sebelah kiri. Setelah jadi, sahabat mombi bisa menyusun 3 sushi ini di atas piring seperti ini. Hore, plastisin kita sudah jadi. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Sahabat mombi coba buat di rumah juga ya. Sampai jumpa pada kreasi mombi selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa pada kreasi mombi. Sampai jumpa.